Peralih ke informasi lainnya, kejuaraan karate Wadokai Bali Open Pemuda Pancasila Cup 2017 resmi dibuka Kepala Biro Kesra Pemprov Bali, anak agung gede geria di Gedung Lila Buwana dan Pasar. Dari kejuaraan ini diharapkan muncul atlet baru yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Biro Kesra Pemuda Pemuda Pancasila Cup 2017 serta klub-klub karate lainnya. Gubernur Bali mengkupasi tiga dalam semutannya yang disampaikan Kepala Biro Kesra, anak agung gede geria mengharapkan kejuaraan karate Wadokai Bali dapat memberikan inspirasi dan vibrasi positif untuk mengukur kemampuan para atlet Wadokai Bali. Disamping itu kejuaraan ini menjadi upaya pembinaan olahraga karate Wadokai khususnya di Bali dan nasional secara berkesinambungan. Ketua Panitia Pelaksanaan Agung Kompiang Gede mengatakan tujuan diselenggarakannya kejuaraan karate Wadokai Bali Open Pemuda Pancasila Cup 2017 ini untuk meraih prestasi melalui bibit-bibit karate yang baru dalam menghadapi pekan olahraga nasional PON mendatang. Diharapkan event Wadokai Bali Open Karate Championship Pemuda Pancasila Cup dapat dilaksanakan secara berkelanjutan setiap dua tahun sekali. Target kita untuk yang pastinya adalah bagaimana untuk membuat bibit-bibit karateka yang baru dan untuk menuju prestasi yang lebih baik untuk kedepannya. Yang paling terdekat adalah PON. Harapan saya ya tentunya dalam kesempatan ini kejuaraan karate Pemuda Pancasila ini kita bisa berkesinambungan berkelanjutan ya dua tahun sekali. Ketua Umum Wadokai Bali yang juga anggota DPRD Bali, Ide Bagus Gede Udiana mengatakan sebagai wakil rakyat sangat mengapresiasi terhadap event Wadokai Open Bali yang memperbutkan Piala Pemuda Pancasila Cup. Ajang yang baru pertama kali dilaksanakan ini mendapat sambutan yang luar biasa dari 420 target yang direncanakan menjadi 751 peserta. Merupakan perwakilan dari seluruh provinsi. Event ini mempunyai misi mempereratali silaturami antara dojo-dojo atau komunitas perguruan karate yang ada di Indonesia. Disambing itu juga menciptakan atlet-atlet yang berprestasi dengan mengedepankan nilai-nilai sportivitas yang terpenting untuk menunjukkan Bali sebagai desinasi wisata masih aman dan nyaman layak untuk dikunjungi. Dari event ini diharapkan menghasilkan atlet-atlet bertarap nasional maupun internasional. Ya target ini harap kita adalah ide yang pertama bagi kita tapi terbukti memang respon animunya cukup tinggi. Harap kita ini bisa berkelanjutan. Itu bisa berkelanjutan. Semoga saja Piala yang mana-mana Pemuda Pancasila Cup ini adalah bisa bergulis sebagai Piala Bergilir nanti. Ya kita akan lihat animu dan respon ke depan seperti apa. Jadi harap kita semua ajang-ajang yang bertarap nasional dan internasional adalah berangkat dari nanti siapapun yang akan berhasil menjuara dari Open Karate ini. Atlet Wadokai perwakilan dari seluruh Indonesia yang datang ke Pulau Dewata. Disamping mengikuti kejuaraan, diharapkan juga dapat meluangkan waktunya melihat panorama alam, seni budaya, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat Bali yang unik telah dikenal masyarakat internasional.